IGD Ari Astan alias Jering meluapkan kekesalannya seusai sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Denpasar pada selasa 3 November 2020. Dalam kasus Undang-Undang ITE, Jering diketahui dituntut 3 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Ia bahkan menyebut ada pihak tertentu yang memang sengaja ingin memencarakannya. Dengan ada tinggi, Jering mempertanyakan pihak yang disebutnya ingin memencarakan dirinya. Jering lantas menantang pihak yang ingin memencarakannya itu untuk datang ke persidangan. Dijelaskan oleh Jering, ID Pusat dan ID Bali bahkan telah mengatakan bahwa tidak ingin memencarakan dirinya. Hal itu yang lantas membuatnya bertanya-tanya soal sosok yang ingin memencarakannya. Diketahui Jering dituntut pidana 3 tahun dalam perkara ID Kacung WHO. Tak hanya mendapatkan tuntutan pidana 3 tahun, ia juga mendapatkan denda 10 juta rupiah dengan subsider 3 bulan kurungan. Jaksa penuntut umum meyakini bahwa Jering bersalah melakukan tindak pidana transaksi elektronik pasal 64 ayat 1 KUHP. JPU menambahkan hal yang memberatkan jering, yakni terdakwa tak menyesali perbuatannya dan telah melakukan walkout saat persidangan. Kemudian, perbuatan terdakwa dianggap meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa melukai perasaan dokter seluruh Indonesia yang menangani COVID-19. Terima kasih kawan-kawan media. Jadi tadi, seperti yang didengar tadi, Jaksa penuntut umum menuntut 3 tahun berapa bulan tadi? 3 tahun saja. 3 tahun, ya. Jadi, saya makin, apa ya, makin lucu melihatnya. Dari pihak IDI Pusat, PBID, dari pihak IDI Bali, mereka semua bilang, tidak ingin memenjarakan saya. Jadi, siapa sebenarnya yang ingin memenjarakan saya ini? Saya ingin tahu orangnya siapa sebenarnya ingin memenjarakan saya dan ingin memisahkan saya dengan istri saya. Coba datang sekali-kali ke sidang kalian itu yang benar-benar ingin menjarakan saya itu. Dari IDI Pusat, IDI Bali, nggak ada yang ingin menjarakan saya. Siapa yang mesen sebenarnya? Datang kalian ke sidang! Indonesia itu terlalu sering bersembunyi di balik kemasan. Dikit-dikit menilai orang dari kemasan. Dikit-dikit menilai orang dari kata-kata. Tidak pernah mendalami substansi. Koruptor, teroris, pedofil, semua sopan! Ada koruptor yang nggak sopan! Jadi, siapa sebenarnya yang ingin menjalankan saya? Lihat di muka musik, datang ke sidang nanti! Oke, terima kasih. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!